Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Ariswandi Kali ini saya akan memberikan tips dan trik Cara melakukan pembayaran surat perintah store Biasanya surat perintah store ini kita bayarkan Ketika kita melakukan yang namanya Jual beli tanah Ketika kita membeli tanah dan melakukan pengurusan Itu akan mendapatkan yang namanya surat perintah store Pajak ini yang akan kita bayarkan ke negara Ketika kita melakukan roya Peralihat kuak waris atau jual beli Dan lain sebagainya Di Badan Pertanahan Nasional di BPN Biasanya informasi ini dibutuhkan oleh Calon-calon notaris Atau calon-calon karan notaris Atau pemilik sertifikat tersebut Biasanya Kalau yang mengurus Pemilik sertifikat tersebut Biasanya dia ingin melakukan Peningkatan hak Seperti dari SHGB ke SHM Pasti mereka akan mendapatkan yang namanya Surat perintah store Oke langsung saja Saya akan memberitahukan Cara membayar surat perintah store Dari BPN Dibayarkan melalui edisi BRI Oke langsung saja ke videonya Cikidot Oke teman-teman Siapkan saja surat perintah store Terus Perhatikan pojok kiri Paling bawah Disitu ada poin nomor 3 Disitu ada tertulis kode pembayaran Kode pembayaran itu 15 angka Nanti teman-teman masukkan di edisi Oke Dan juga sebagai catatan bahwa Surat perintah store tersebut Berlaku 3 hari terhitung Sejak tanggal penerbitan surat perintah store Jika teman-teman melampaui Batas waktu yang sudah ditentukan Maka tidak bisa lagi dibayarkan Oke langsung saja Oke Langsung saja teman-teman pilih Mini ATM Setelah itu pilih lagi MPN Setelah itu teman-teman gesek kartunya Selanjutnya masukkan pin teman-teman Masukkan Masukkan Setelah itu masukkan Kode pembayaran yang 15 angka tadi Pastikan benar ya teman-teman Kalaupun salah tetap tidak bisa dibayar Yang 15 angka itu harus teliti Harus teliti Masukkan nomor kode vouchernya Lihat baik-baik Jangan sampai salah 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 Nah setelah itu Pastikan Nominal Biayanya Dan namanya Itu sudah benar Disesuaikan dengan Surat perintah store tersebut Nah setelah Sudah sama Teman-teman Langsung klik saja Lanjutkan Nanti akan muncul Seperti ini biasanya Saya print dua rangkap Bukti bayarnya Satu untuk saya Satu untuk Orang BPNnya Badan pertanahnya Oke Teman-teman Oke Itulah tadi caranya Membayar Surat perintah store Dari BPN Yang harus kita bayarkan Ketika kita Melakukan pengurusan Di Badan Pertanahan Nasional Oke Jika teman-teman Menyukai video-video Tips dan trik Seperti ini Tolong komen di bawah ini Oh iya Ini Saya lupa ngepoin Biasanya Ketika saya sudah Melakukan surat perintah store Tentunya Teman-teman Akan mendapatkan Yang namanya Tanda terima Tanda terima ini Sebagai pegangan Teman-teman Untuk Mendapatkan Hasil Setelah proses Dilakukan Di BPN Seperti tadi Peralian hak Dari A ke B Nah maka Nanti Nama sertifikat Akan Beralih Sesuai dengan Peralian teman-teman Oke Itu saja Videonya Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton